Ini kalau saya ngomong delay ya, jadi saya pakai Mac kemudian outputnya ke JBL ini lihat delaynya, berarti kan masuk ke radio kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang video saya yang kemarin Jadi kalau misalkan teman-teman belum menonton tentang konsep dasarnya membuat radio broadcast Silahkan dilihat di video saya di atas ini untuk teori atau konsepnya Pada kesempatan kali ini saya akan langsung mempraktekan bagaimana cara membuatnya Nah yang perlu dilihat di sini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya Ini ada komputer encoder, kemudian ada komputer server Nah ini nanti yang akan saya bahas, saya akan membuat hari ini Jadi kita akan membuat radio online di internet ya Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan Satu, komputer encoder Komputer encoder ini adalah komputer yang akan mengirimkan data, mengirimkan suara, mengirimkan audio, musik dan sebagainya ke server Nah server itu nanti ke server sini Server ini nanti akan mem-broadcast semua data-data yang diterima dari encoder Sehingga broadcast dari server ini bisa didengarkan oleh klien-klien radio melalui jaringan streaming di internet Jadi nanti ada dua komputer di sini Apa, apakah harus menggunakan dua komputer? Ya sebenarnya sih tidak harus menggunakan dua komputer ya Tetapi yang perlu diingat di sini nanti Data komputer encoder ini adalah komputer lokal yang kita sebagai kontrol audionya Musik, suara dan sebagainya Termasuk mic juga bisa masuk di sini Sedangkan server ini adalah komputer yang harus menggunakan IP public Supaya bisa didengarkan oleh orang seluruh dunia melalui jaringan internet Nah itu perbedaannya ya Jadi yang harus diperhatikan pertama kali adalah di sini servernya itu adalah menggunakan IP public Oke, untuk persyaratannya yang harus diperhatikan adalah Satu, kalau yang namanya streaming itu nanti motelak harus membutuhkan internet, koneksi internet Nah koneksi internet itu nanti ada dua macam kan Ada upload sama download ya Nanti kalau misalkan teman-teman koneksinya ke Indihome itu bisa kelihatan nanti di speedtestnya itu ada upload ada download Nah yang digunakan untuk mengirimkan audio atau radio streaming ke server ini Yang digunakan adalah koneksi uploadnya Jadi uploadnya itu harus bagus Kalau uploadnya tidak bagus atau kecil nanti bisa jadi nanti delaynya itu akan sangat lama panjang sekali Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui adalah bandwidth dan delay gitu ya Kalau bandwidth itu adalah lebar data Lebar data istilahnya kalau pipa itu adalah lebar pipanya Semakin besar pipanya maka semakin banyak data yang akan lewat di sana Itu adalah bandwidth Nah bandwidth yang Bandwidth seperti yang tadi saya sebutkan Bandwidth itu adalah dua Ada bandwidth download, ada bandwidth upload Kalau bandwidth download itu adalah bandwidth yang digunakan ketika kita mendownload, melihat, membrowsing dan sebagainya Tapi bandwidth upload itu adalah bandwidth yang kita gunakan ketika kita akan mengirimkan sesuatu Contohnya disini adalah radio streaming Ketika komputer encoder nanti akan mengirimkan terhadap server Maka yang digunakan adalah bandwidth untuk yang uploadnya Itu yang pertama yang harus diperhatikan Kemudian untuk server sendiri Server sendiri nanti disini server harus koneksi langsung ke internet Sebaiknya server ini kan menggunakan IP public Supaya bisa diakses oleh orang lain di luar Kalau IP lokal kan tidak bisa diakses langsung oleh orang lain di luar Tapi kalau menggunakan IP public itu bisa digunakan oleh orang lain di luar Nah untuk server disini Ada dua cara nanti Satu Kita menggunakan server yang gratisan Banyak di internet Yang gratisan itu Seperti contoh misalkan ya Saya contohkan disini yang gratisan itu ada Caster.fm Ini adalah server untuk radio streaming secara gratis Nah ini adalah server yang digunakan secara gratis Yang kedua ada juga misalkan listen to my radio ya Nah ini dia Listen to my radio.com Ini juga server yang memberikan layanan gratis ya Jadi teman-teman tidak harus memiliki komputer server sendiri Tetapi cukup mendaftar secara gratis di listen to my radio Atau di caster.fm Atau juga bisa di server-server yang lain Juga bisa banyak kok yang menyediakan ini secara gratis Oke itu yang perlu dipahami Kemudian kalau misalkan yang kedua Mau server kita mau bikin sendiri Boleh Boleh saja Tetapi teman-teman harus memiliki server yang Apa namanya Yang memiliki IP public Yang kedua Yang kedua nanti sistem operasinya Nanti disesuaikan dengan aplikasi yang akan digunakan Biasanya Server disini Sistem operasinya itu menggunakan Linux ya Atau open source gitu ya Bisa yang Ubuntu, Debian dan sebagainya Banyak ya Nah itu Seperti itu ya Jadi untuk server ini ada dua cara Nanti teman-teman bisa menggunakan yang gratisan Kita tinggal daftar saja di dua website Atau yang lain ini Kemudian Teman-teman juga bisa Memiliki server sendiri Tetapi kalau server sendiri kan Costnya atau investnya itu kan agak mahal Begitu ya Meskipun lebih stabil Pada kesempatan kali ini Saya tidak akan membuat server tersendiri Server tersendiri nanti akan saya Buat Atau saya Buatkan videonya di Video berikutnya Begitu ya Menggunakan Linux Entah Ubuntu atau Debian Kemudian untuk aplikasinya Kita menggunakan Icecase Kemudian untuk hari ini Kita akan membuat Radio servernya itu Yang gratisan saja Kita mengikuti yang Caster.fm Atau bisa juga kita daftar di Listen to my radio Oke itu ya Jadi ini Satu komputer encoder Dua komputer server Nah Untuk komputer encoder Komputer encoder Itu butuh aplikasi-aplikasi Untuk radio broadcast streaming Streamingnya Yang harus di install disini ya Banyak sekali Banyak sekali Kalau kita buka di Di Caster ya Ini ya Ini kalau kita lihat Saya login dulu Karena saya sudah Buat sebelumnya Oke Nah Untuk yang ini Yang Yang disini Yang di encoder Komputer encoder Atau playlistnya itu Kita bisa menggunakan Beberapa Aplikasi yang disini ya Di Caster.fm Juga ada Ada AltaCache Ini gratis Free Tapi hanya untuk Windows saja Ada Max Ini gratis Tapi Untuk Windows Linux Dan Mac OS ya Bisa digunakan Nah ini adalah Daftar-daftarnya Yang bisa kita gunakan Sebagai Aplikasi encodernya Yang digunakan Untuk mengirimkan Audio ke Servernya Kalau saya Kebetulan Sudah saya install Disini Saya menggunakan Mac Ini ya Saya menggunakan Mac disini Saya menggunakan Mac disini Ini adalah Mac Aplikasi Audio encodernya Jadi Disini cukup Kalau sekilas Dilihat agak Ribet ya Rumit ya Tapi Pelan-pelan Kita pelajari Fungsinya Satu persatu Tapi yang jelas Disini adalah Playlistnya Disini Kita tinggal Drag and drop Dari lagu Dari mana Drag and drop Kesini Itu sudah Berhasil masuk Disini Ini adalah Playlistnya Kemudian Kalau misalkan Ini mau dijalankan Kita tinggal Tarik ke Dua Desktop Disini Disini Ada Dua Desktop Ada satu Ada dua Ini adalah Sama-sama Bisa diisi Misalkan Bohemian Rhapsody Saya tarik Kesini Kemudian Yang disini Saya tarik Lagunya Lagu apaan Jelek Oke Saya tarik Disini Oke Kita jalankan Nah Itu Sama-sama Sama-sama Output Ada input Nah Ini Kebetulan Untuk outputnya Saya akan JBL Kemudian Inputnya Saya Menggunakan Mac External Ini Dari USB Makanya Ketika saya Ngomong Disini Di Mac Keluarnya Di outputnya Karena Radio ini Radionya Sudah jalan Sekali lagi Ini tampilan Dari Mac Disini Ada Playlistnya Kalau Misalkan Mau Setel Salah satu lagunya Tinggal Tarik Disini Saja Karena Ini Yang manual Kemudian Kalau Misalkan Yang disana Hanya rindu Katakanlah Saya mau Tarik Disini Sehingga Nanti Kalau Ini Diputar Disini Seperti Di deck Pertama Yang Kita Jalankan Ini Bohemian Rhapsody Kalau Misalkan Kita Mau Play Juga Yang Kanan Juga Bisa Jadi Dua Duanya Sekarang Jalan Nah Ini Kan Dua Duanya Jalan Antara Dek Kanan Sama Dek Kiri Nah Nanti Kita Tinggal Pengaturan Yang Disini Kalau Misalkan Yang Mau Didengarkan Itu Yang Disini Kita Tarik Kesini Oke Jadi Kalau Seperti Ini Yang Di deck Kanan Di Enmesh Ini Hanya Rindu Itu Tidak Dengar Tapi Kalau Ini Saya Tarik Ke Kanan Ini Jadi Kalau Saya Tarik Ke Kanan Nanti Yang Nyalah Itu Yang Deck Yang Si Sebelah Kanan Itu Kalau Misalkan Cara Yang Manual Tetapi Ada Juga Disini Yang Auto DJ Jadi Kalau Yang Auto DJ Itu Oke Saya Add dulu Kalau Yang Auto DJ Yang Distel Kemudian Saya Klik Disini Enable Auto DJ Nanti Otomatis Ini Saya Ini Saya Nyalakan Semuanya Lagu Lagu Yang Akan Di Auto DJ Artinya Dia Akan Memutar Tersendiri Memutar Otomatis Jadi Sekarang Ini Yang Nyala Itu Didek Ini Didek Unmiss Ya Nanti Otomatis Kalau Misalkan Unmiss Sudah Sudah Ini Yang Nyala Nanti Yang Ini Yang White Flag Ini Yang Dido Yang Sebelah Kiri Oke Ini Kan Otomatis Bergerak Kesini Bergerak Kiri Karena Kita Di Auto DJ Otomatis Yang Sebelah Kiri Ini Yang Nanti Akan Nyala Kalau Misalkan Coba Kita Misalkan Ini Di Skip Sampai Di Menit Terakhir Nanti Lihat Perhatikan Ini Bergerak Ke Kanan Artinya Yang Didek Sebelah Kanan Itu Yang Yang Didek Yang Sebelah Kanan Itu Sekilas Tentang Mix Jadi Disini Ada Track Di Bawah Ada Track Digunakan Untuk Menaruh Atau Menampilkan Lagu Yang Akan Diputar Kemudian Disini Ada Auto DJ Nanti Kita Bisa Otomatis Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Tinggal Kita Tinggal Di Auto DJ Sesuai Dengan Jam Jam Itu Tapi Tidak Saya Itu Ya Nah Kemudian Yang Sekarang Saya Mau Bahas Adalah Ini Kita Sudah Punya Komputer Encoder Tinggal Sekarang Bagaimana Kita Membuat Server Radio Streaming Oke Kita Akan Membuat Server Nya Dulu Kita Mau Daftar Disini Di Caster.fm Nah Disini Caranya Sangat Gampang Disini Ada Yang Free Kemudian Ada Yang Pro Yang Pro Ini Bayar Nah Nanti Untuk Teman Teman Yang Mau Daftar Secara Gratis Nanti Disini Tinggal Daftar Saja Di Register Nanti Register Kemudian Disini Tinggal Nanti Memasukkan Saja Username Nya Apa Kemudian Email Adres Email Lagi Kemudian Panel Password Silahkan Disamakan Saja Ini 4 Password Supaya Enggak Bingung Kemudian Country Dan Sign up Kemudian Nanti Selanjutnya Ada Buka Email Kalian Email Kalian Itu Nanti Akan Ada Email Aktivasi Silahkan Diklik Saja Linknya Untuk Melengkapi Data Selanjutnya Setelah Itu Nanti Login Nah Kebetulan Saya Sudah Selesai Daftar Disini Saya Email Terbatas Jadi Saya Langsung Saja Login Disini Login Yang Free Account Kemudian Kalau Disini Masukkan Subdomain Username Itu Kalau Kalian Tidak Tau Nanti Sesuaikan Dengan Username Yang Disini Jadi Subdomain Ini Plus Berfungsi Juga Sebagai Username Jadi Saya Masukkan Juga Saya Masukkan Tani Cyber Kemudian Password Saya Masukkan Kemudian Captcha Saya Tulis Saya Login Setelah Saya Login Nanti Akan Kelihatan Disini Di Server 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 Kita Sekarang Lagi Offline Saya Nyalakan Dulu Saya Start Dulu Maka Kita Akan Diminta Untuk Memasukkan Captcha O C W Start Oke Nah Kemudian Disini Ada Kita Diberikan Server Adres Ini Kemudian Mount Ini Ada Username Live Diinget Diinget Dulu Setelah Ini Selesai Kita Sudah Dapat Ini Baru Kita Setting Di Mac Ini Nah Di Mac Kemudian Ada Prefront Di Prefront Ini Ada Namanya Live Broadcast Ada Live Broadcast Nanti Otomatis Disini Ada Connection 1 Dimana Connection 1 Digunakan Untuk Konfigurasi Koneksi Yang pertama Nah Kita Tinggal Masukkan Disini Saja Tipenya Apa Kemudian Hostnya Apa Sesuai Dengan Yang kita Dapatkan Di web Tadi Hostnya Kita Dapat Ini Ini Adalah Hostnya Send Cash Dot Caster Dot FM Itu Nanti Kita Masukkan Di Max Nya Sini Kemudian Login Ini Juga Ada Di Web Nya Sudah Dapat Juga Login Atau Username Kemudian Ada Port Ada Bitrate Ada Password Disini Nanti Kita Masukkan Disini Sesuaikan Dengan Yang ada Disini Nah Kalau Sudah Selesai Kita Tinggal Contreng Ini Kemudian Kita Apply Saja Disini Kita Lihat Statusnya Disini Kalau Statusnya Nanti Connected Berarti Kita Sudah Tersambung Dengan Server Yang ada Di Internet Artinya Segala Sesuatu Yang Kita Play Disini Nanti Akan Di Broadcast Juga Ke Internet Dan Bisa Didengarkan Di Internet Oke Seperti Itu Ya Sangat Mudah Kan Ya Kita Coba Dulu Ya Auto DJ Saya Enable Dulu Auto DJ Kemudian Saya Oke Ini Audio Monitor Saya Yang Ada Di Laptop Saya Sudah Nyala Nah Nanti Teman Teman Untuk Mengecek Nya Itu Bisa Melalui Radio Melalui Website Websitenya Alamatnya Adalah Ini Ini Adalah Alamat Sorry Ini Adalah Alamat Website Kita Jadi Nanti Kalau Mau Dengarkan Radio Streaming Kita Itu Alamat Disini Kalau Punya Saya Tani Cyber Caster FM Tapi Kalau Misalkan Mau Dibuat Aplikasi Atau Apa Nanti Bisa Menggunakan Source Code Yang Seperti Ini Tapi Sementara Kita Mau Coba Kita Buka Ini Dulu Copy Kemudian Kita Tani Cyber Caster FM Kalau Kita Buka Nanti Tampilan Web Seperti Ini Nah Inilah Radio Kita Tampilannya Seperti Ini Karena Kita Free Dan Kita Numpang Servernya Ini Tampilannya Tidak Bisa Kita Ganti Rubah Agak Susah Kita Mengikuti Default Yang Disediakan Disana Jadi Kalau Kita Mau Dengarkan Tinggal Pencet Ini Nanti Kita Sudah Bisa Mendengarkan Radio Kita Kalau Dari HP Nah Ini Dia Nah Itu Tadi Untuk Pengaturan Yang Broadcast Kalau Misalkan Kita Mau Input Make Supaya Kita Bisa Siaran Atau Ngobrol Itu Bisa Juga Disetting Disini Untuk Preferrent Itu Ada Sound Hardware Di Sound Hardware Ini Nanti Untuk Input Ini Kita Masukkan Saja Disini Di Auxiliary Kita Masukkan Saja Device Itu Apa Saya Punya Dua Device Untuk Output Dan Input Berbeda Tapi Nanti Disesuaikan Saja Ini Ini Pengaturan Make Oke Kalau Sudah Di Oke Nah Kalau Mau Bicara Melalui Make Kita Bisa Talk Disini Kita Talk Disini Ditekan Cek Satu Nah Ini Jadi Ini Sebenarnya Suara Kita Sudah Kedengeran Suara Kita Sudah Terdengar Sudah Masuk Disini Jadi 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 Kita Siaran Sudah Masuk Di Radio Kita Ya Coba Kita Lihat Suara Kita Di Radio Ya Oke Kita Buka Web Radio Kita Itu Tani Cyber Dot Caster Dot FM Oke Ini Adalah Radio Kita Jadi Kalau Kita Dengarkan Disini Kita Play Disini Oke Ini Kalau Saya Ngomong Delay Jadi Saya Pakai Make Kemudian Output JBL Ini Lihat Delay Oke Itulah Sekilas Tentang Bagaimana Melakukan Instalasi Radio Server Radio Streaming Kita Menggunakan Server Caster FM Yang Gratis Untuk Video Berikutnya Saya Coba Membuat Server Sendiri Dengan Sistem Operasi Linux Oke Mungkin Itu Saja Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Wr Wb Dari went Midi Avanti Sajam 譜 Republicans Terima kasih.